Universitas Muhammadiyah Sukabubi memiliki program studi D3 Hubungan Masyarakat. Seperti apa histori dari program studi hubungan masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabubi? Mas ini, Akpengar Diplomati Kaubas ini berdiri tahun 2014 atas saran dari dosen-dosen terdahulu. Kebetulan, 2014 ini tidak ada program studi yang mengkomunikasi. Akhirnya, pihak Universitas berinisiatif untuk mendirikan program studi D3 Hubungan Masyarakat. Kenapa hubungan masyarakat? Karena di lapangan, PR atau hubungan masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh perusahaan. Kenapa pemilihan Diploma 3? Dengan harapan, kita ini kan fokasi. Dengan harapan masyarakat itu lulus, bisa langsung siap kerja. Seperti apa aktivitas perkuliahan yang dilakukan oleh para mahasiswa Brody Humas Universitas Muhammadiyah Sukabubi? Aktivitas rutinnya, selain kuliah, praktikum, juga kegiatan mahasiswa di bidang, kalau mungkin dulu sekolah itu ekstrakulikuler ya. Sekarang ini disebutnya Ormawak, Organisasi Mahasiswa. Seperti itu. Kebetulan juga di Humas ini kemarin ada yang juara di Ormawaknya sebagai juara 3 di Pintas Internasional Pancasila. Lalu ada yang juara vokal grup di Vietnam. Lalu ada yang menjadi juara usaha muda, seperti itu. Dan juga ada yang bekerja. Apa yang menjadi keunggulan dari program Studi Humas Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Keunikannya sendiri, mungkin kita bisa lihat ya, sekarang ilmu komunikasi itu berkembang dari tahun 2007. Sebelum saya masuk 2007 itu, ilmu komunikasi itu mungkin tidak terlalu terdengar. Nah, keunikannya sendiri, mungkin kalau misalnya orang-orang itu membutuhkan soft skill untuk berbicara di public relation-nya atau di komunikasi ini sudah bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana sih kita memanage sebuah event atau kita memanage sebuah kampanye untuk perusahaan itu, itu kita dapatkan di sini. Lalu keunikan yang lain, yang tidak dipunyai prodi lain, yaitu kalau misalnya kita lihat di prodi-prodi komunikasi, bukan di Skome aja ya, di Bandung atau nggak, di Jakarta, di kota-kota besar itu, mahasiswanya itu lebih luas. Seperti itu. Lalu keunggulannya lagi, dari prodi-prodi komunikasi ini, si mahasiswa dan dosen-dosennya itu banyak aktif di luar. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan EXA, kita poin yang ditekankan itu adalah bagaimana kita cara menyampaikan kalau delivery pesan yang kita inginkan. Orang yang pintar itu belum tentu bisa menyampaikan, gitu kan. Tapi orang yang bisa menyampaikan pesan itu, pasti dia orang yang pintar. Seperti itu. Bercuma kalau misalnya kita pintar, tapi tidak bisa menyampaikan poin apa yang kita ingin sampaikan, atau nggak materi apa yang ingin kita sampaikan. Itu yang kita titik unggulnya di sini. Bagaimana dengan harapan maupun target pencapaian yang akan dilakukan oleh prodi Humas UMI ke depan, dan pesan apa yang ingin disampaikan? Targetnya sendiri kita ingin menciptakan lulusan yang lebih kompeten lagi, ditunjang dengan kurikulum juga, ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki program studi dan universitas. Lalu target selanjutnya dari program studi Humas ini, ingin menambah banyak mahasiswa dan masukan-masukan dari mahasiswa yang lain. Lalu target selanjutnya dari program studi Humas ini, ingin berkembang sebenarnya. Ingin berkembang menjadi fokasi yang lebih hebat lagi. Jadi fokasi nomor satu di sekal bumi. Mungkin dua tahun, tiga tahun ke depan, itu yang ingin kita capai. Bagi mahasiswa atau enggak lulusan SMA yang ingin bergabung atau ingin mengembangkan public speaking, ingin mengetahui dunia komunikasi seperti apa, ingin mengetahui public relation itu seperti apa, dan bergabung menjadi keluarga ilmu komunikasi dan ilmu public relation, maka bisa bergabung dengan diploma tiga hubungan masyarakat. Karena diploma tiga hubungan masyarakat, satu-satunya program studi yang ada dan menyokong program hubungan masyarakat di sekal bumi. Ada pun kelebihan diploma tiga hubungan masyarakat, kalian bisa mengembangkan software kalian, terutama yang senang berbicara di depan dan ingin menjadi public speaking yang handal. Selain itu, kalian ingin, kalau ingin menjadi seorang public relation atau hubungan masyarakat, atau pandai di ilmu komunikasi, kalian bisa bergabung di program studi kami. Bergabunglah bersama kami di program studi D3 Hubungan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadilah insan cerdas, unggul dalam kekelemuan dan kelihatan selamat. Bumas ummi! Yes!